Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, salam jumpa lagi dengan kami Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Tentu saja dalam acara Batarbangan Berita Seputar Balangan Pada kali ini, kita sudah memasuki edisi yang ke-100 Sebuah angka yang cukup penting bagi kami Karena bagi sebagian orang, angka 100 dimaknai mewakili dari nilai kesempurnaan Bagi sebagian yang lain, angka 100 adalah pencapaian Namun demikian, kami sadar sepenuhnya bahwa kami masih jauh dari sempurna Pun demikian, kami juga ingin Angka 100 ini tidak berhenti menjadi pencapaian akhir kami Namun menjadi pelecut semangat bagi kami semua Untuk terus menghadirkan informasi-informasi Yang bermanfaat untuk Anda semua Seperti biasa, pada edisi kali ini juga Kami menghadirkan beberapa informasi Yang sudah dirangkum oleh Tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Selama sepekan terakhir Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut kita saksikan cuplikannya Tingkatkan kompetensi pengelolaan BMD BKD adakan FGD bersama Kepala SKPD sekabupaten Balangan Pelatihan tenaga terlatih dalam wujudkan puskesmas ramah anak MRI gelar orientasi relawan di Balangan Pemkap Balangan kembangkan PAUD HI dengan pendidikan 1 tahun pra-SD DP3A Kabupaten Balangan rangkul FAD untuk bersama cegah stunting DPRD Balangan gelar pengambilan sumpah PAW anggota DPRD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Adakan diskusi bersama seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Balangan Untuk meningkatkan kompetensi ASN mengenai pengelolaan barang milik daerah Bertempat di Best Western Kindai Hotel Banjarmasin Kamis 12 November 2020 Dalam sambutannya PLT Bupati Balangan Cepula mengatakan pelaksanaan kegiatan ini Pesertanya diminta aktif bertanya dalam diskusi Sehingga sosialisasi ini dapat memberikan bekal teknis Agar lebih memahami tugas dan mewenang bagi ASN pengelolaan aset daerah Alhamdulillah pada pagi hari ini kami melaksanakan acara Yang mana acara ini bukan semacam acara FGD atau loka karya atau lain-lainnya Ini hanya sesi untuk bagaimana aset daerah bisa aman gitu Jadi ini sesi tanya jawab Dan saya selaku PLT Bupati sangat-sangat berharap aset pemerintah Kabupaten Balangan Terdata dengan aktual dan punya kekuatan hukum yang pasti gitu Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Haidir mewaparkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka menertibkan dari segi fisik dan keamanan Serta segi administrasi dan dasar hukumnya Sehingga aset daerah mampu terselamatkan bahkan lebih bagus lagi bisa bertambah Pengertian menertibkan ini sebagaimana materi saya tadi adalah menertibkan dari segi fisik dan pengamanannya juga Menertibkan dan pengamanan dari segi administrasi dan tertib hukumnya Sebagaimana dalam materi yang saya sampaikan tadi Dan mudah-mudahan apabila tiga tertib tersebut dapat kita lakukan ke depan Sehingga aset milik daerah dapat terselamatkan bahkan mungkin bertambah Karena dari tadinya belum terinventarisir menjadi lebih tertib terinventarisir Sehingga nilai aset tentunya akan bertambah Dan dilakukan penyelamatan-penyelamatan karena mungkin masih banyak orang yang tidak Atau sudah tidak berhak memakai atau menimati barang milik negara tersebut Kita kembalikan asetnya ke daerah sehingga itulah nilai keselamatan Barang milik daerah tersebut Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tamrin menambahkan bahwa diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman Bagi setiap stakeholder bagaimana kewajiban dalam pengelolaan aset daerah Bagaimana peran serta hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan barang milik daerah Dan hari ini kami sangat bangga sekali Pak Kajari Balangan bisa memberikan materi kepada kita semua Yaitu adalah seluruh SKPD di Kabupaten Balangan Dan kita nanti pada akhirnya akan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bagaimana nanti pengamanan aset di masa-masa yang akan datang Dan inilah komitmen kita untuk bisa melakukan kegiatan di pemerintah daerah Kabupaten Balangan Secara bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang terkait Tim Liwutan melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Adakan pelatihan tenaga terlatih pemenuhan hak anak Dalam mengembangkan puskesma seramah anak di Kabupaten Balangan Bertempat di Aula Dinas Kesehatan Senin 9 November 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Adakan pelatihan tenaga terlatih pemenuhan hak anak Dalam mengembangkan puskesma seramah anak di Kabupaten Balangan bertempat di Aula Dinas Kesehatan, Senin 9 November 2020 PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Nor Aspariah mengatakan pelatihan ini diikuti oleh 15 orang, terdiri dari 3 orang dari Dinas Kesehatan 1 orang dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, kemudian 11 orang Kepala Puskesmas yang ada di Kabupaten Balangan Ada pun tujuan daripada pelatihan ini adalah mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak khususnya di klaster ketiga yaitu klaster kesehatan, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak Harapannya ke depan ya akan terwujud Puskesmas Ramah Anak di mana baik di dalam fasilitas maupun pelayanan mengacu kepada hak-hak anak Aspariah berharap ke depannya akan terwujud Puskesmas Ramah Anak baik di dalam fasilitas maupun pelayanan hak anak Selanjutnya Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Balangan Mulidiyah mengatakan pada tahun 2019 hanya ada satu Puskesmas yang sudah Ramah Anak yaitu Puskesmas Kecamatan Paringin Berikutnya akan ada 10 Puskesmas lagi yang kita inisiasi untuk menjadi Puskesmas Ramah Anak Nah jadi untuk meningkatkan kemadiya harus seluruh Puskesmas menjadi Puskesmas Ramah Anak Nah jadi kita hari ini mengadakan pertemuan untuk menginisiasi agar semua Puskesmas menjadi Puskesmas Ramah Anak karena kita ketahui bahwa di Kabupaten Balangan tahun 2019 hanya ada satu Puskesmas yang menjadi Puskesmas Ramah Anak Di samping itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Erwan Megakarya Latif mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan ini Kami dari Dinas Kesehatan sangat-sangat mendukung kegiatan ini yang sudah dilaksanakan tadi ya Kalau menurut kami pada dasarnya sebenarnya teman-teman semuanya di lapangan sudah melaksanakan hal-hal demikian Hanya satu kelemahan kami dan itu dari dulu ya Administrasinya yang kurang Jadi tidak kita melaksanakan kegiatan tersebut secara tidak langsung tapi butinya yang kita belum melengkapi Dan kedepannya insya Allah nanti kami akan sangat mendukung akan menekankan kepada teman-teman di Puskesmas Untuk tetap lanjut kegiatan yang ini dan juga dengan melaksanakan dokumen mereka supaya terasif dengan bagus Erwan menjelaskan kedepannya kegiatan seperti ini akan tetap dilanjutkan dengan memperhatikan dokumen agar terasif dengan baik Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Masyarakat Relawan Indonesia Kabupaten Balangan Bersama Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan Adakan Orientasi Relawan MRI Kalimantan Selatan Diikuti oleh MRI dari Kabupaten HST, HSU, Tabalong, dan Balangan Bertempat di Danau Tabukan Desa Panaitan, Kecamatan Lampihong Sabtu Minggu 14-15 September 2020 Masyarakat Relawan Indonesia Kabupaten Balangan bersama Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan Adakan Orientasi Relawan MRI Kalimantan Selatan diikuti oleh MRI dari Kabupaten HST, HSU, Tabalong, dan Balangan Bertempat di Danau Tabukan Desa Panaitan, Kecamatan Lampihong Sabtu Minggu 14-15 November 2020 Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap Kalsel dan Ketua Umum MRI Wilayah Kalimantan Selatan Zainal Arifin mengatakan orientasi ini adalah kegiatan rutin di setiap daerah bagi anggota MRI yang baru bergabung Kegiatan ini dimaksudkan agar perserta memahami apa saja yang akan dilakukan saat memilih untuk bergabung Jadi kita ingin mereka memahami apa sih yang ingin mereka dapatkan dulu di kegiatan MRI itu Jadi sebelum mereka nanti terjun lebih dalam ke kerelawanan Mereka harus kita berikan pemahaman dulu terkait dengan tujuan dibentuknya organisasi MRI Kemudian apa yang ingin kita capai nanti ketika mereka menjadi seorang relawan Lebih lanjut, Ketua MRI Kabupaten Balangan Nurul Yakin menjelaskan MRI ACT Kabupaten Balangan mengadakan aksi pelatihan orientasi relawan sekaligus pelatihan untuk kesiap siagaan bencana Untuk kali ini lebih ditingkatkan kesiap siagaan kita terhadap bencana Di mana kita pelatihannya ada water rescue, particle rescue, dan pertolongan pertamanya Sementara itu Ketua Harian sekaligus Komandan Rescue MRI Kalsel Muhammad Riyadi menyampaikan pelatihan ini diisi dengan dua materi Yakni materi vertical rescue atau materi dasar tentang pengenalan alat serta teknik turun naik Dan materi kedua water rescue atau penyelamatan terhadap korban tenggelam Kita dari MRI wilayah itu membekali kawan-kawan relawan untuk persiapan di penanggulangan bencana khususnya di tim reskuenya Para peserta pelatihan dibekali dengan kelengkapan mulai dari perahu landing, krap rubber, helm, pelampung, dayung, serta perlengkapan penunjang lainnya Peserta ini pun juga dilatih bagaimana cara untuk mengendalikan perahu Mendayung, berenang, evaluasi korban, materi dasar medis penolongan pertama serta pemeliharaan perahu Salah satu peserta MRI HSU, Nasirudin mengatakan MRI tidak hanya terfokus pada membantu saja Akan tetapi lebih banyak untuk memperdayaan masyarakat Serta memberikan wawasan pengetahuan yang luas tentang kemanusiaan terhadap relawan Kita bisa membantu mereka untuk mendapatkan pengobatan yang layak Jika kita bisa membantu dalam biaya pengobatannya Terus juga ada banyak program pendampingan masyarakat Pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh MRI Nasir menginginkan dengan adanya pembinaan ini Masyarakat mampu bangkit melalui konsep advokasi bina suasana dan gerakan masyarakat Tim Liputan melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Pemkap Balangan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Gelar Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait penyelenggeran pendidikan anak usia dini holistik, integratif, dan implementasi standar pelayanan minimal pra-SD Di Aula Benteng Tundakan, Selasa 10 November 2020 Pemkap Balangan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Gelar Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait penyelenggeran pendidikan anak usia dini holistik, integratif, dan implementasi standar pelayanan minimal pra-SD Di Aula Benteng Tundakan, Selasa 10 November 2020 Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Hasmi Yati yang mewakili PLT Bupati Balangan Syaipullah menyampaikan Tujuan kegiatan ini untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan jasmani dan rohani anak Agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut Lanjut Hasmi Yati Penerapan pelayanan standar minimal tidak lain adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat Akan pelayanan dasar Melalui PP No. 2 Tahun 2018 Pemerintah memperkuat standar pelayanan minimal tidak terkecuali pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabit Pendidikan Paut dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Hakim menyampaikan tujuan dari sosialisasi pengembangan Paut Holistik Integratif ini adalah untuk menyamakan persepsi Tentunya dalam hal bagaimana pendidikan atau pengembangan anak usia dini itu secara menyeluruh dan terpadu Perlu kami sampaikan disini bahwa Ada pun maksud dan tujuan dari Sosialisasi pengembangan Paut Holistik Integratif di Kabupaten Balangan Untuk menyamakan persepsi tentunya dalam hal bagaimana pendidikan atau pengembangan pendidikan anak usia dini itu secara menyeluruh dan terpadu Hakim menambahkan kegiatan tersebut dilanjut dengan sosialisasi implementasi standar pelayanan minimal Tentang mengatur pendidikan anak usia dini pra SD Agar setiap anak di Kabupaten Balangan diharapkan bisa mengenjam pendidikan minimal 1 tahun pra SD Atau usia umur 5-6 tahun Karena dari penelitian ahli mengatakan bahwa Anak-anak yang pernah mengenjam pendidikan usia dini itu Sangat sedikit yang putus sekolah dibanding dengan anak-anak usia dini yang tidak pernah sekolah di Paut Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Adakan pelepasan rencana aksi forum daerah pada program SANAK Sabuting Hintalugasan Anak Dalam rangka mencegah stunting DRTH di Sepora Balangan Senin 16 November 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Adakan pelepasan rencana aksi forum anak daerah atau FAD Pada program SANAK atau Sabuting Hintalugasan Anak Dalam rangka mencegah stunting DRTH di Sepora Balangan Senin 16 November 2020 Hal ini ditandai dengan penyerahan langsung paket berupa telur Dari PLT Bupati Balangan Syaifullah kepada Forum Anak Daerah PLT Kepala DP3 Kabupaten Balangan Nor Aspariah mengatakan pembukaan rencana aksi program kerja FAD ini Yaitu dengan menyerahkan telur, susu, dan daging yang akan dibagikan kepada anak Dengan rentang usia 0 hingga 3 tahun Mudah-mudahan dengan adanya pembagian paket dan telur ini ke desa-desa Ini paling tidak bisa menekan angka stunting di Kabupaten Balangan PLT Bupati Balangan, Syaifullah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada FAD dan SKPD terkait Serta perusahaan dan dunia usaha pada umumnya yang telah bekerja sama dengan sangat baik Sehingga terselenggaranya aksi canak atau sabuting hintalugasan anak ini Ada pun bantuan yang diberikan sebanyak 750 paket dan uang 5 juta rupiah Yang mana uang tersebut dipergunakan kembali untuk membeli bantuan dalam bentuk telur Sehingga nantinya paket tersebut akan dibagikan di beberapa titik ruas jalan yang banyak dilalui masyarakat Tim Liputan melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Asani Fauzan melakukan pengambilan sumpah pimpinan dan anggota Pada acara pengucapan janji pengganti antar waktu Anggota DPRD Balangan masa jabatan 2019-2024 Dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Balangan Di gedung DPRD Balangan, Senin 16 November 2020 Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Asani Fauzan melakukan pengambilan sumpah pimpinan dan anggota Pada acara pengucapan janji pengganti antar waktu anggota DPRD Balangan Masa jabatan 2019-2024 dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Balangan Di gedung DPRD Balangan, Senin 16 November 2020 Rapat paripurna istimewa kali ini mengagendakan pergantian antar waktu dalam komposisi DPRD Balangan Dari Abdul Hadi kepada Muhammad Ifdali Serta Upi Wandi kepada Supyanor untuk sisa masa jabatan 2019-2024 Wakil Ketua DPRD Balangan, Muhammad Ifdali menyampaikan bahwa hasil yang telah diperoleh Dan disetujui ini sudah melalui prosedur dari tingkat divisi Kemudian berlanjut ke DPW dan DPP Kita Alhamdulillah dipercaya oleh seluruh anggota PAC yang ada di kecamatan masing-masing DPRD Balangan ini mendukung kita untuk maju sebagai wakil kedua pimpinan DPRD Kabupaten Balangan Ifdali menyatakan akan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di Balangan Dan terus bekerja sama dengan pimpinan DPRD Balangan Sementara itu, Supyanor yang telah melakukan sumpahnya menjadi anggota DPRD Merasa bersyukur dan berjanji akan berusaha bekerja secara maksimal bagi masyarakat Kabupaten Balangan Dan harapan kita, kita punya impian akan membawakan aspirasi masyarakat kita Yang pernah kami sampaikan, kami janjikan pada masa-masa kampanye Lanjut Supyanor, untuk aspirasi yang akan dilakukan nantinya terkait akses jalan yang sejak dulu dirasa sangat diperlukan bagi masyarakat Misalnya seperti di Kecematan Halong, tepatnya di Desa Urin, Mamigang, Mamantang, Marajai, Mauya, Binoang Santang, dan Libaru Sungkai Tim Liputan melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan Nah pemirsa, demikian tadi beberapa informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda Dan kini sampai pada penghujung perjumpaan kita Akhirnya, saya Sengke Widodo beserta segenap Tim Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan pamit undur diri Terima kasih, sampai jumpa, sukses selalu, salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, sampai jumpa, sukses selalu, salam sehat Terima kasih, sampai jumpa, sukses selalu, salam sehat